bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya hari ini saya akan coba membahas kembali tutorial solidworks dan melanjutkan dari sebelumnya nah ini adalah salah satu contoh yang sudah dibuat jadi nanti kita akan membuat sebuah salah satu fitur dari helix and spira cuma kita nanti menggunakan shift card oke pengen tahu lebih jelasnya kita langsung ke tutorialnya kita buka lembara kerja baru dan kita tentukan diameter saya coba membuat dari right pen aja kemudian kita tentukan lingkarannya beberapa saya coba di 25 radius jadi diameter 50 kemudian saya extrude ini kisaran 50 oke saya masukkan ini di 200 kemudian kita teknis oke baik teman-teman kita lanjut ke materi yang pertama itu ada di helix spiral kita tentukan sorry kemudian saya berupa buat sebuah sketch dari kemudian kita pilih sketch dan kita pilih biar cepat menggunakan kemudian oke langsung masuk ke bagian fitur disini ada yang namanya kerbs dan helix spiral kita langsung tentukan aja untuk tingginya kemudian 100 kemudian oke oke nanti untuk tingginya untuk helix spiralnya teman-teman pilih aja yang ini helix spiral jadi nanti ada parameter untuk tingginya samakan dengan yang tadi 100 revolusinya kita bebas ya kalau kita semakin banyak revolusi makin kecil jaraknya coba lima aja kurangnya satu kemudian oke setelah itu kita membuat sebuah offset plane menggunakan reference geometry plane yang pertama penentuannya adalah point point kemudian pilih spiralnya udah gitu checklist dan kita langsung masuk ke bagian sketch kita coba yang akan dibuat profile untuk subcutnya menggunakan circle aja dimeternya kurang lebih lima aja ini kita coba oke dimeternya 4 kita cek list kemudian kita exit sketch nah setelah itu masuk ke bagian features ada yang namanya sweep cut untuk profile yang sekarang pilih sebagai profile cutnya kita dan alurnya bagian yang spiral seperti ini hasilnya ya kita tinggal di checklist oke teman-teman udah beres tinggal untuk plan nya yang unview di hide dan juga helix nya di hide oke teman-teman udah beres tutorial untuk membuat sebuah spill cut pada sebuah bidang tabung ya semoga bermanfaat videonya jangan lupa subscribe like and share dan juga kalau ada pertanyaan silahkan di komen pada video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh